Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Budiman bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga penonton setia sahabat Budiman diberikan rejeki yang lancar dan kesehatan oleh Tuhan yang maha kuasa Baik, pada video kali ini kami dari tim akan membahas aksi Satpol PP Bentrok dengan pedagang akibat menolak ditertibkan Sahabat Budiman akan selalu mengingatkan warga agar selalu waspada dari segala bentuk tindak kejahatan dan jangan main hakim sendiri jika menemukan pelaku kriminal serahkanlah para pelaku kejahatan ke pihak yang berwajib Kepala Satpol PP Kabupaten Blora, Jawa Tengah menjatuhkan sanksi terhadap anggota yang menendang seorang pria saat melakukan penertiban peristiwa yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu itu kejadian bermula saat Satpol PP mendapat laporan warga bahwa ada beberapa pemuda pesta miras di salah satu kos saat para pemuda ini dikumpulkan mereka pun diinterogasi atas apa yang dilakukannya namun mereka mengelak dan menolak tuduhan tersebut sehingga membuat salah satu oknum Satpol PP emosi dan menendang salah seorang pemuda tersebut berikut video selengkapnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati puluhan honorer Satpol PP dan petugas Damkar mendatangi kantor bupati Kabupaten Seram Maluku mereka datang ke kantor bupati untuk mempertanyakan gaji mereka yang belum dibayarkan selama 3 bulan saat hendak memasuki kantor bupati mereka dihadang beberapa tentara yang bertugas menjaga kantor bupati awalnya sempat terjadi ketegangan dan cek cok mulut antara Satpol PP dan tentara namun bapak tentara ini mampu mengendalikan situasi dan menenangkan Satpol PP dan petugas Damkar yang membuat situasi kembali kondusif peristiwa sempat viral di media sosial dan berikut video selengkapnya selamat menikmati Bapak-bapak ini melunduk negara. 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 Kita mengharap sampai di DPR Pak Pecawut buat dia tidak menghargai ketemu orang-orang DPR Betul, betul, 3 kali Pak Berarti, Pak Pecawut tidak menghargai ketemu masyarakat yang sekarang kena anggota Dewan Berarti acuannya perda ya? Iya, perda Kenapa karuki tidak berani menutup melanggar perda? Tidak, sekarang saya tanya Akun Facebook media hiburan terkini memposting rekaman video saat seorang warga merekam Dan mempertanyakan kepada Satpol PP yang dianggap pilih kasih dalam menertibkan dan menegakkan aturan Si perekam menganggap Satpol PP ini hanya berani menertibkan pedagang sedangkan tempat karaoke dibiarkan Peristiwa ini terjadi beberapa waktu lalu dan berikut video selengkapnya Atau apa ini? Atau apa ini? Mengusir ini pedagang-pedagang gini ya? Bukan mengusir Menertibkan bahwa disini itu sudah ada lampu larangannya itu perda Terus kemudian batas Batasnya Batasnya perda ya? Iya, perda Kenapa karuki tidak berani menutup melanggar perda? Tidak, sekarang saya tanya Sekarang Satpol PP itu kan penegak Penegak ketertibannya Saya mau tanya dulu Sekarang kita mumpung ketemu Kenapa? Bicara agak Di sini Oke Dilihat masyarakat Tidak apa-apa, masyarakat biar tahu Argumentasi dengan ada yang Tidak apa-apa, selesai besok begini Tantun ya Oke, sekarang oke, pedagang ini cari income halal ya Tapi Anda kesannya ingin tertibkan dan sebagainya Karoke yang jelas melanggar perda kenapa tidak berhenti tertibkan? Oh iya Ada kepentingan apa, kira-kira? Saya mau dijawab Jadi seperti ini ya Pak ya Iya Kami ini Di bagian terantikmu Ya Kalau yang perda untuk karoke Itu ada bagiannya sendiri Mohon maaf Panjindengan kalau ingin jelas secara langsung dari Satpol PP Monggo Panjindengan silahkan datang ke kantor Pimpinan sekarang siapa? Pimpinan dari terantik siapa? Panjindengan datang ke kantor Satpol PP Berada di Saya ingin tahu, lihat mereka Pimpinan bergerak dulu Saya ingin lihat kan tahu Oh ternyata orang dagang Mencari rezeki halal Masih diatur Sekarang kan jawab aja Jangan kan pihak penegak Penegak perdaya Penegak perdaya Kenapa karoke di demak yang jelas-jelas melanggar perda Kalian tidak berhenti tertibkan? Itu aja Pertanyaan dari saya Saya KUHK ya Hukum dan Kriminal Saya ingin tanya aja Kenapa Orang yang mencari rezeki halal Jangan tertib-tertibkan Tapi Karoke yang jelas melanggar perda Kalian tidak berhenti tertibkan? Ada kepentingan apa kalian dengan karoke? Saya minta dijawab Ya Panjenengan kalau butuh Secara Tidak saya kan harusnya Yang paham aturannya jelas Karoke itu melanggar perda jelas Gitu loh Panjenengan bicara sama saya Berlaksana di lapangan Ya Ya Kalau secara detail Mengenai aturan-aturan Kenapa kalau tidak bisa menertibkan Silahkan panjenengan datang Tentunya juga harus dibekali aturan Tidak hanya melaksanakan perintah Bukan masalah Bukan masalah Bukan masalah Ya Tidak saya biasa Menjadi gini Karena saya melihat ketidakadilan disini Tidak Saya melihat ketidakadilan disini Masyarakat kecil Mencari rezeki halal Kalian berusaha tertib-teribkan bahasanya Tapi karoke Tapi karoke Yang jelas melanggar perda Kalian biarkan Oke panjennya silahkan Datang Ya pak ya Seperti itu Monggo Kok mau geser Kenapa putus jawab jenengan Mau mau ketemu jenengan Karena saya punya pimpinan Monggo Sekarang jenengan Ini nanti saya laporkan ke pimpinan Paham ya mas Sampai kan Rekoh HK ya Saya ingin mempertanyakan Masyarakat kecil mencari rezeki halal Tapi tempat karoke Yang jual Auro Kalian biarkan Gitu loh Apakah kalian sering Sering juga begitu Nyanyi-nyanyi Singsong jenengan Bising song Nggak Oh iya Sampaikan ya Kalian itu Bapaknya sama rakyat kecil Masyarakat kecil Tapi sama Bos karoke Kalian kayak TPP Tahu nggak Ya saya bikin Status di Facebook Seperti itu Oke ya Kalau kalian mau Mau menegakkan aturan Begakkan semuanya Karoke tutup Itu sudah melanggar perda Gitu Foto saya Nggak apa-apa Eko HK Gitu ya Salah ummi 04 saya Para pedagang ini Ngotot mempertahankan Gerobaknya Saat akan diangkut Ke atas mobil Satpol PP Keributan sempat terjadi Saat para pedagang ini Melakukan perlawanan Saat ditertibkan oleh Satpol PP Namun belum diketahui Kapan dan dimana Peristiwa ini terjadi Berikut video selengkapnya Terima kasih 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 Terima kasih